Pada saat itu tentunya langit masih gelap, Sum yang sudah tidak berdaya ini pun berusaha sekuat tenaga untuk bangun dan berjalan tertatih-tatih menuju ke pusat kota Yogyakarta. Hey wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajadi di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah sejarah yang ada kriminalnya wak. Yaitu tentang seorang gadis asal Yogyakarta yang pernah diculik dan juga mendapatkan perbuatan tidak senonoh pada tahun 1970 atau di era Orde Baru. Nah kasus ini wak kemudian dikenal dengan nama Sum Kuning. Dan sejak kemunculannya wak kasus Sum Kuning ini pun langsung membuat gempar masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta pada masa itu. Aku pernah membahas sekilas tentang kasus ini wak di video aku sebelumnya tentang General Hugeng. Kalau kalian ingat di video itu aku sempat bercerita kalau kasus inilah yang merupakan salah satu kasus yang membuat General Hugeng sampai dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri. Nah kok bisa? Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke wak sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya aku akan menjelaskan dulu latar belakang dari Sum Kuning ini. Jadi wak Sum Kuning ini lahir di sekitar tahun 1952 atau 1953 dengan nama asli Sumarium atau biasanya dipanggil dengan sebutan Sum. Tidak diketahui kapan memang tahun kelahiran pastinya wak tapi yang jelas ketika kasusnya ini mencuat di tahun 1970 usia Sum Kuning ini sudah memasuki usia 17 tahun ya. Nah Sum ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara wak. Diketahui bahwa Sumarium ini memiliki dua adik laki-laki. Sum dan juga keluarganya bukan dari kalangan keluarga yang berada wak. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang beralamat di Godean, Sleman, Yogyakarta. Nah untuk membantu perekonomian keluarganya setiap harinya Sumarium ini berjualan telur di pasar Beringharjo. Yang lokasinya memang tidak jauh dari kawasan Malioboro kan. Dan selain itu wak, dia ini juga sering tuh mengantarkan telur-telur dagangannya ini secara langsung ke rumah-rumah pembeli yang berada di daerah sekitar Malioboro. Nah karena pada masa itu transportasi belum semudah sekarang, Sum Kuning pun harus mengantarkan telur dagangannya ini dengan cara berjalan kaki langsung. Tapi meskipun memang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, Sum tetap melakukannya dengan penuh senang hati karena dia ini sudah punya banyak pelanggan setia yang juga setiap harinya menantikan telur-telur dagangannya ya. Nah singkat cerita wak, pada tanggal 21 September tahun 1970, Sumarium ini pun pergi berjualan telur seperti biasanya. Dia mengira bahwa hari itu akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya aja wak. Tapi tanpa dia duga-duga, ternyata di saat itulah sebuah tragedi yang memilukan pun menimpa dirinya. Jadi ceritanya wak, pada hari itu dagangannya Sum ini ternyata sangat ramai. Beberapa sumber mencatat bahwa di hari itu si Sum ini berhasil menjual sekitar 200 butir telur. Lumayan banyak kali loh pada masa itu. Nah karena sibuk berjualan, akhirnya Sum ini pun pulang lebih telat dari biasanya. Nah ketika langit sudah mulai gelap wak, Sum mulai berdiri seorang diri di tepi jalan ngupasan. Daerah gondomanannya Yogyakarta. Sambil apa? Sambil menantikan bus kota yang mengarah ke godean ke arah rumahnya kan. Tapi sayangnya wak, jika sudah masuk jam 5 sore, biasanya memang udah gak ada lagi bis yang lewat dekat situ. Dan akhirnya Sum pun memutuskan untuk berjalan kaki sambil harap-harap cemas. Menantikan barangkali memang masih ada angkutan kota yang melintas jauh loh wak. Tapi ditunggu-punya tunggu, ternyata saat itu dia betul-betul sudah kehabisan bis. Akhirnya mau tidak mau Sum pun harus pulang dengan berjalan kaki ya. Jalanan Jogja tahun 1970 itu sangat-sangat sepi sekali wak, bahkan juga minim penerangan. Dan hal itulah yang membuat Sum ini merasa was-was. Ya gimana enggak? Seorang gadis jalan sendirian malam-malam pasti bahaya kali juga kan wak. Nah betul aja ketika langkah kaki Sum berada sekitar asrama polisi patuk, tiba-tiba adalah itu. Satu mobil yang melintas dengan sangat kencang dan hampir menyerempetnya. Belum reda rasa kaget yang setelah hampir diserempet tadi, Sum kembali dibuat terkejut ketika melihat mobil itu gak jalan aja. Tiba-tiba berhenti di dekat dia, ya kan? Gak lama kemudian turunlah empat pemuda dari mobil itu. Tiga diantaranya berambut gondrong, satu lagi berambut cepak macam tentara. Lalu dalam hitungan detik pemuda-pemuda itu pun seketika langsung menghampiri Sum. Dan dengan paksa langsung menarik tubuhnya Sum ke dalam mobil. Sum yang sadar kalau dia ini sedang diculik tentunya langsung berontak wak. Tapi segimanapun dia berusaha melawan, tetap saja tenaganya kalah lah pastikan dibanding dengan segerombolan pemuda berandalan ini. Di saat yang sama Sum juga udah gak bisa teriak karena apa? Mulutnya dibekap. Dan yang lebih parahnya lagi wak, salah satu dari pemuda itu tiba-tiba langsung mengacungkan pisau ke lehernya Sum. Sambil bilang, kok diam kau? Kalau sampai berani teriak mati kau kubuat, kata dia. Di saat itu Sum hanya bisa pasrah aja wak. Lalu si empat pemuda tadi pun tiba-tiba membiusnya hingga membuat Sum setengah sadar. Nah di tengah kesadarannya yang udah tinggal separuh ini, Sum merasa mobil yang dia naiki ini terus bergerak, bergerak melintasi jalan Diponegoro menuju daerah Bumijo. Dan seingatnya wak, mobil itu juga sempat melewati jalan Magelang dan mereka sempat macam terguncang gitu lah mobilnya ketika menyeberangi rel kereta api. Sekarang relnya udah gak ada. Tapi perasaan shock dan juga efek obat bius itu pun membuat Sum Mariem ini tidak ingat daerah mana lagi yang mereka lewati pada malam itu. Terakhir kali dia ingat waktu dia ke rel kereta api itu lah. Yang jelas Sum ingat betul kalau pada saat itu empat pemuda berandalan ini tiba-tiba membuka kain panjang yang menutupi kakinya macam rok atau macam jarik gitu lah. Dan yang terjadi selanjutnya adalah yaitu empat pemuda tadi pun dengan tega melakukan hal tidak senonoh kepada Sum. Dan kejadian bejat itu pun berulang kali wak, kata sampai tiga kali yang akhirnya membuat si Sum ini sangat-sangat tersiksa. Mereka tidak peduli Sum ini menangis, memberontak dan lain sebagainya. Mereka malah terus melakukan aksi bejatnya sambil bernyanyi-nyanyi kegirangan wak, kata Sum. Astagfirullahaladzim. Dan tidak hanya melakukan aksi bejat aja wak, empat pemuda tadi juga merampas uang hasil jualan telurnya Sum Ariem pada hari itu. Jumlahnya sekitar 4.650 rupiah, katanya nominal yang cukup besar kala itu. Dan juga setelah mereka puas menodai Sum, mereka pun dengan tega langsung membuang Sum begitu saja seorang diri di tepi Jalan Wates Purworejo di daerah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Campainnya Sum kayak gitu aja. Pada saat itu tentunya langit masih gelap, Sum yang sudah tidak berdaya ini pun berusaha sekuat tenaga untuk bangun dan berjalan tertatih-tatih menuju ke pusat kota Yogyakarta wak. Setelah beberapa jauh berjalan, Sum akhirnya bertemulah dengan tukang becak yang melintas di situ. Dengan sisa uang 100 perak, dia pun meminta supaya tukang becak ini mengantarkannya ke rumah salah satu pelanggannya yang berada di daerah Gumi Jo. Pelanggannya ini namanya Ibu Sular Di wak. Aku juga kurang tahu sih kenapa pada saat itu Sum gak minta langsung dianterin pulang di rumahnya di Godean, tapi entah kenapa malah minta diantarkan ke rumah pelanggannya ini. Tapi yang jelas memang inilah yang terjadi, dia minta diantarkan ke rumah Ibu Sular Di ini. Dah lanjut lagi ya. Sesampainya di depan rumah Ibu Sular Di wak langit sudah mulai terang nih, udah mulai agak subuh lah gitu kan. Sun turunlah dari becaknya sambil menangis sesembuhkan. Ibu Sular Di pun menyambut kedatangan Sum dengan perasaan yang kaget loh. Kenapa mbak Sum? Dia semakin kaget lagi wak ketika melihat kaki serta kain penutup atau roknya Sum ini sudah dalam keadaan berlumuran darah. Nah di saat yang sama wak ternyata tangisan Sum ini juga didengar sama tetangganya Ibu Sular Di yang bernama Tutsugiarto. Tutsugiarto ini kebetulan pula seorang wartawan kuran minggu pagi wak. Wartawan beliau nih. Dan setelah dia mengetahui apa yang terjadi pada Sum kuning, pada saat itu juga tepatnya tanggal 22 September tahun 1970 jam 6 pagi, Tutsugiarto ini pun langsung mengabarkan kejadian ini ke teman sejawatnya. Sesama wartawan juga bernama Imam Sutrisno. Nah kalau Imam Sutrisno ini wak adalah wartawan kedaulatan rakyat. Ya kan? Singkat cerita, sesaat setelah Imam Sutrisno ini mendapatkan kabar tentang Sumarium, dia pun langsung melaporkan kejadian ini ke unit polisi militer Yogyakarta. Dari sinilah kasus Sumarium atau yang kemudian lebih dikenal dengan kasus Sum kuning mulai tersebar wak. Nah bagaimana kelanjutannya? Masuk. Setelah kejadian itu, anggota polisi militer yang mendapat laporan tentang Sum kuning pun segera langsung bergegas datang memeriksa kondisinya Sum kuning secara langsung. Mereka datangnya ke rumah Ibu Sular Diwa karena pada saat itu memang Sum kuning masih berada di sana belum di rumah. Lalu di hadapan para polisi militer ini Sum kuning pun menceritakan semua kejadian tragis yang baru saja dia alami ini. Tidak lama kemudian polisi militer itu pun langsung membawa Sum kuning ke rumah sakit Betesda untuk dirawat dan juga divisum. Hasil visum menunjukkan bahwa alat vital Sum kuning mengalami pendarahan. Paha kanan dan paha kirinya penuh bekas luka wak. Dan selain itu selaput darahnya juga sudah dalam kondisi robek atau sobek. Dan dengan begitu hasil visum ini pun menjadi bukti yang sangat kuat kalau memang betul-betul Sum kuning ini mengalami perbuatan tidak senonoh atau pelecihan kan. Dan karena memang kondisinya cukup parah Sum kuning pun akhirnya dirawat di rumah sakit sekitar 4 hari ya. Nah selama Sum kuning ini dirawat wak di saat yang sama pemberitaan tentang kejadian tidak menyenangkan yang menimpa itu pun ternyata sudah ramai diberitakan oleh media masa. Beritanya bahkan udah gak meledak di Yogyakarta aja wak tapi menjadi pemberitaan di skala nasional. Berbagai koran melaporkan kejadian ini waktu itu viral kadilah waktu 1970 tuh. Dan kebanyakan dari mereka menyebut Sumarium ini dengan nama Sum kuning. Nah kenapa jadi Sum kuning ya Nadia tiba-tiba? Nah beberapa orang percaya wak bahwa tujuan para jurnalis menyebut Sum dengan nama Sum kuning adalah untuk melindungi identitas dan juga privasinya. Dan selain itu ada juga yang percaya bahwa penyebutan Sum kuning itu sebenarnya merupakan nama kecilnya Sumarium dulu wak. Sum ini sering dipanggil Sum kuning gegara kulitnya berwarna kuning langsat kayak gitu. Nah singkat cerita kasus Sum kuning ini pun dengan segera langsung menarik perhatian masyarakat Indonesia. Apalagi ya apalagi 3 bulan sebelumnya 3 bulan sebelumnya loh tepatnya tanggal 26 Juni 1970 kejadian serupa juga menimpa seorang guru muda di Stelladus wak. Salah satu sekolah di Yogyakarta juga nih yang korbannya sering disebut dengan inisial Gadis N. Nah kejadian yang menyenangkan yang menimpa sama Gadis N dan Sum kuning ini tentunya membuat masyarakat langsung resah lah ya kan. Baru 3 bulan yang lalu kayak gitu sekarang ada lagi kejadian di Yogyakarta pula lagi tuh. Yang mereka jadi merasa gak aman lah kalau harus keluar malam sendirian kan. Alhasil semua masyarakat pada saat itu pun menuntut polisi untuk segera menangkap pelakunya. Dan akhirnya seminggu kemudian wak seminggu setelah kejadian Sum kuning tepatnya pada tanggal 28 September 1970. Tiba-tiba tersiarlah berita yang menyebutkan bahwa pelaku-pelaku dalam kasus Gadis N dan juga Sum kuning sudah ditangkap. Dan akan diarak mengeliling kota. Wih udah ketangkap nih pelakunya heboh juga tuh. Nah menanggapi kabar itu tentunya ribuan orang pun langsung memadati kantor polisi yang kala itu berada di selatannya Malioborowa. Mereka mau melihat langsung nih pelakunya gimana bukanya kan. Tapi sesampai disana dan setelah menunggu dengan waktu yang cukup lama. Orang-orang akhirnya tahu kalau pelaku-pelaku jahat itu belum ketangkap. Di prank waktu itu orang tuh. Nggak ada pelakunya dong. Akhirnya apa mereka pun harus pulang dengan perasaan kecewa dan masih deg-degan juga tentunya. Nah fakta bahwa si pelaku ini belum juga ditangkap tentunya dengan cepat memicu kemarahan masyarakat lah kan wak. Bahkan mereka juga sudah mulai curiga. Jangan-jangan pemuda-pemuda yang sudah menodai sum kuning ini tidak lain tidak bukan merupakan anak pejabat. Kenapa? Karena pada masa itu mobil belum sebanyak sekarang pastinya kan wak. Dan kebanyakan hanya dimiliki oleh pejabat saja. Jadi kalau misalnya pemuda yang menculik dan juga melecehkan sum kuning itu memiliki mobil. Besar kemungkinan mereka ini adalah anak-anak pejabat itu yang ada dalam pikiran mereka waktu itu wak. Kecurigaan bahwa pelakunya anak pejabat ini tentunya membuat masyarakat makin resah lagi. Karena mereka mikir kalau pelakunya ini punya backingan kuat bisa jadi penyelidikan kasus sum kuning ini bisa berbelit-belit nih kayak gitu. Nah ternyata betul wak apa yang dikhawatirkan sama masyarakat tuh betulan terbukti. Karena tidak lama kemudian kejanggalan demi kejanggalan pun mulai bermunculan selama proses hukum kasus sum kuning ini berjalan. Tuh kelihatan. Ini aku jelasin lah ya wak satu persatu tentang kejanggalan dari kasusnya sum kuning. Jadi kejanggalan pertama ini muncul ketika sum kuning atau sumarium yang merupakan korban ini ya tiba-tiba malah ditangkap. Ditangkap atas tuduhan telah mengarang kisah palsu. Dan parahnya lagi wak sum kuning ini dituduh sebagai anggota gerwani. Organisasi wanita yang memang disinyalir memiliki apa? Memiliki hubungan yang sangat dekat sama VKI. Dan kalian tahu wak polisi waktu itu bahkan sempat memaksa sum kuning ini untuk mencopet seluruh pakaiannya. Karena mereka memastikan apakah ada tato palu arit atau lambang PK itu di tubuhnya sum kuning. Keterlaluan gak? Ya. Sum kuning yang tiba-tiba dianggap jadi tersangka ini jelas gak terima lah. Dia pun akhirnya mengadulah ini. Keselamat Jabarudi yang merupakan wartawan surat kabar pelopor di Yogyakarta. Di hadapan selamat Jabarudi ini sum bilang aku ini korban loh pak. Tapi kok aku malah ditangkap dan dituduh yang bukan-bukan sama polisi. Mereka mengarang skenario lain dari kasusku. Aku juga tidak bisa mengakui skenario karangan mereka itu. Mereka mengancam bakal nyentur maku pak. Kesaksian sum kuning tadi nih wak langsung lah itu dimuatlah di surat kabar. Dan ketika surat kabar tadi disebar luas ke masyarakat nih ha. Dengan segera orang-orang pun tentunya langsung bersimpati pada sum kuning. Murka lah ini. Mereka yakin bahwa oknum-oknum polisi yang sudah berlaku tidak adil pada sum kuning ini sebenarnya sedang berusaha melindungi si pelakua. Dan akhirnya kecurigaan masyarakat yang sangat besar terhadap polisi ini pun membuat pihak penegak hukum semakin kebakaran jenggot lagi. Kalian tau pada tanggal 16 November 1970 secara mengejutkan sum kuning tiba-tiba diseret ke persidangan. Persidangan pertama kasus sum kuning ini berjalan sangat tertutup. Waktu itu wak orang-orang yang tidak berkepentingan tuh dilarang masuk ke ruangan termasuk pers. Pers dilarang meliput. Dan hasil dari persidangan itu menetapkan sum kuning sebagai tersangka. Tersangka dan teranjam hukuman 3 tahun penjara waktu itu. Dan gak cuma sum kuning aja ya. Selamat jabarudi wartawan yang meliput kasus sum kuning tadi tuh ikutan ditahan juga wak. Dengan tuduhan apa? Sudah membuat dan menyebarkan berita bohong tentang sum kuning. Pokoknya pada saat itu ya siapapun yang mencoba membela sum kuning. Hahaha. Dibungkam tuh kalian. Uh ya Allah. Nah itu nih sidang pertamanya. Beberapa saat kemudian mulailah digelar sidang kedua kan. Dan sidang kedua ini wak udah gak tertutup lagi. Akhirnya dibuka nih untuk umum. Tapi ya itu sama macam sidang pertama wak. Ternyata sidang kedua ini juga penuh kejanggalan. Dimana pada saat itu ya wak ya. Entah gimana ceritanya. Tiba-tiba polisi ini mendatangkan seorang penjual bakso. Namanya Trimo. Mas Trimo kan. Disitu mereka bilang kalau Trimo inilah pelaku yang sudah melecehkan sum kuning. Tapi kalian harus tahu. Trimo sama sum kuning ini sebenarnya juga sudah menjalin hubungan gelap kata mereka. Nah Trimo yang dengar tuduhan itu ya Allah. Tuhnya terkejut dia kan. Lalu dengan berani dia ngomong apa wak? Eyalah pak. Pak gimana saya bisa ngelecehin sum? Wong saya kenal sama sum aja? Enggak kata kayak gitu. Dengan begitu apa? Berarti tuduhan terhadap Trimo ini kan dianggap lembakan. Kok bisa-bisa aja kok bawa penjual bakso kok bilang ini pelakunya. Tapi wak meskipun tuduhan terhadap Trimo ini bisa dibilang sangat lemah ya. Pada persidangan itu jaksa penuntut umum tetap saja mendakwa sum kuning ini sudah berbohong. Tetap, tetap. Mereka dengan tega menjatuhkan fondis hukuman penjara pada sum kuning selama 3 bulan. Tapi untungnya wak disini dakwan itu langsung ditolak sama hakim. Di persidangan itu hakim bilang bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sum kuning ini berbohong. Ya gimana mau bohong orang hasil visumnya aja kebukti bahwa memang sum kuning ini dilecehkan. Kok untung hakimnya jujur disini kan wak? Nah akhirnya di persidangan itu sum kuning pun dinyatakan bebas. Alhamdulillahnya nih. Bebasnya sum kuning pun disambut haru oleh pihak keluarga dan juga orang-orang yang bersimpati dengan kasusnya pastinya. Tapi tetap wak pihak dari sum kuning ini tentunya masih merasa tidak puas. Dan tetap menuntut pihak berwajib untuk menangkap pelaku yang sesungguhnya. Nah di momen ini sebenarnya sudah mulai tuh wak tersiar kabar tentang satu nama terduga pelaku. Nama ya. Dan konon katanya dia ini sudah mengakui perbuatannya di hadapan polisi. Nah siapakah dia masuk ke terduga pelaku? Nah jadi wak pada saat itu media ini mulai memberitakan satu nama yang diduga menjadi pelaku di dalam kasus sum kuning. Dia adalah seorang makelar mobil bernama Budi Dono. Nah konon katanya wak di masa awal kasus sum kuning ini mencuat Budi Dono ini sempat nih memberikan kesaksian di hadapan polisi dengan berkata bahwa bapak saya adalah salah satu pelaku yang sudah menodai sum ya. Dan tidak hanya menyebut dirinya sendiri aja wak. Pada saat itu Budi Dono ini juga menyebut tiga nama pelaku lainnya. Which is kawan-kawannya juga yang ada di dalam mobil itu. Dalam kesaksiannya Budi Dono ini bilang aku dan ketiga temanku memang sengaja malam itu mau berburu perempuan. Nah pas lagi muter-muter naik mobil pada saat itulah kami ketemu sama sum kuning. Itu katanya. Dan usut punya usut wak kesaksian yang disampaikan oleh Budi Dono ini ditutup rapat-rapat sama polisi rupanya. Tapi entah gimana ceritanya kesaksian ini bisa tiba-tiba bocor di media. Akhirnya banyak lah itu media yang kemudian memberitakan kabar ini lagi kan. Dan ketika pemberitaannya semakin tersebar luas. Orang-orang yang ikut terseret dalam kesaksian Budi Dono tadi. Which is ketiga temannya tadi. Mulai ribut lah dengan membuat klarifikasi kalau mereka tidak bersalah. Ya klise lah wak. Ketauan salah langsung bikin klarifikasi ya kan. Parahnya adalah disini wak setelah mereka melakukan klarifikasi. Secara mengejutkan masalah ini pun dianggap selesai. Selesai. Dan empat orang tadi tidak pernah diproses secara hukum. Ya menyadari ada yang janggal dalam penanganan kasus sum kuning. Kepala kepolisian Republik Indonesia yang pada saat itu sedang menjabat turun tangan wak. Nah inilah dia salah satu tokoh nasional paling jujur yang kisahnya pernah ku bahas sebelumnya. Dia adalah General Hugeng. Aduh kalian harus tonton sih General Hugeng habis ini ya wak ya. Jadi ceritanya tidak lama setelah sum dinyatakan bebas General Hugeng ini pun langsung meminta pertanggung jawaban kepolisian Jogja atas kasus ini. Pada saat itu General Hugeng sepertinya sudah tahu kalau pelaku dalam kasus ini adalah orang-orang yang punya backingan kuat kan. Nah karena itulah wak General Hugeng pun membentuk tim khusus bernama tim pemeriksa sum kuning pada bulan Januari tahun 1971. Di situ beliau dengan tegas berkata, kita tidak perlu gentar menghadapi orang-orang besar siapapun itu. Kita hanya boleh takut pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi walaupun pelakunya adalah keluarganya sendiri, jika mereka terbukti bersalah maka tetap harus ditindak. Itu kata General Hugeng. General Hugeng yang memang terkenal tidak pandang bulu dalam menangani kasus pelanggaran hukum ini wak. Begitu berani melakukan investigasi ulang terhadap kasusnya sum kuning. Karena investigasi yang dilakukan sama kepolisian Jogja cukup luder lah gitu wak. Bahkan gak main-main juga untuk memburu pelaku dalam kasusnya sum kuning wak. General Hugeng pun sampai minta izin langsung ke Presiden kala itu, yaitu Presiden Soeharto. Tapi anehnya, nah ini. Tapi anehnya di penghujung tahun 1971, Presiden Soeharto malah memberikan instruksi yang cukup janggal di sini. Dimana pada saat itu tiba-tiba saja Presiden Soeharto melimpahkan, melimpahkan ya, penyelidikan kasus sum kuning dari General Hugeng yang beralih ke tangan tim pemeriksaan pusat atau TPRPU. Padahal wak yang kalian tahu, pada masa itu TPRPU ini dikenal sebagai badan yang biasa menangani kasus-kasus besar yang berkaitan dengan politik. Misalnya kasus kejadian G30 SPKI, ya ini mereka yang pegang. Nah kalau kasusnya sum kuning ini aja sampai harus diserahkan ke TPRPU, apa mungkin nih, pada saat itu Presiden Soeharto sudah menganggap kalau kasus ini ada kaitannya sama politik. Hmm, antah lah wak. Jawaban dari pertanyaan itu masih menjadi misteri besar dalam kasus ini. Dan misteri yang menyelimuti kasus sum kuning ini wak, semakin besar lagi ketika pada tahun, eh pada tanggal 2 Oktober 1971, tiba-tiba saja secara mengejutkan General Hugeng dicopot dari jabatannya sebagai kapolri wak. Bukan disuruh stop lagi, dicopot! Dicopot ya jabatan General Hugeng sebagai kapolri secara resmi membuat beliau yang sudah tidak lagi bisa memiliki kewenangan dalam menangani kasusnya sum kuning lah ya kan. Padahal waktu beliau dicopotnya pelaku belum ketangkap. Sampai sekarang juga bahkan belum ketangkap kan. Dan hal itulah wak yang akhirnya membuat orang-orang semakin yakin kalau General Hugeng sengaja disingkirkan salah satunya adalah supaya beliau tidak bisa mengungkap siapa pelaku dalam kasusnya sum kuning itu. Ya kan? Oh lah tuh kan. Akhirnya singkat cerita, sejak General Hugeng tidak menjabat sebagai kapolri, penyelidikan kasus sum kuning pun masih dilaksanakan memang. Tapi sama seperti investigasi sebelumnya, penyelidikan sum kuning pada saat itu masih lama, bebelit-belit, banyak kejanggalannya lagi. Hingga akhirnya setelah melewati 39 kali sidang pada bulan September tahun 1973 akhirnya adalah dua orang terdakwa yang dianggap bersalah dan juga dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Siapa mereka ini Nadia? Itu sayangnya aku tidak menemukan informasi detail tentang siapa dua orang ini wak. Informasi yang berhasil aku himpun adalah konon katanya dua orang ini ya, orang biasa. Tahu kalian kan? Entah siapa dicomotnya? Kayak itulah. Banyak yang percaya bahwa mereka berdua ini hanya dijadikan kambing hitam dalam kasusnya sum kuning wak. Sementara itu pelaku yang sebenarnya masih berkeliaran di luar sana tanpa pernah benar-benar diproses secara hukum. Gimana menurut kalian wak? Kalian percaya pelaku yang sudah ditangkap atau masih bebas berkeliaran? Betulkah dua orang yang ditangkap tadi tuh? Atau tadi yang pertama kali tuh ah? Budi Dono CS? Hah? Tulis semua pendapat kalian ke kolom komentar di bawah wak ya? Oke wak jadi itu tadi kisah tentang sum kuning kasus penculikan dan juga pelecehan seorang gadis berusia 17 tahun asal Yogyakarta yang terjadi pada tahun 1970. Kasus ini terjadi di era Orde Barua. Makanya tidak heran kali ketika proses penyelidikan berlangsung sum kuning atau sumarium ini sempat dituduh sebagai anteknya PKI. Dan yang aku baca wak ternyata memang tuh itu adalah jurus andalan yang sering dilakukan untuk menyingkirkan seseorang di masa Orde Barua. Jadi pokoknya kalau misalnya ada nih ada yang nggak pas lah gitu yaudah gampang tinggal tuduh aja mereka jadi PKI. Kesai. Kayak gitu jahat ya. Aku juga tentunya sempat mencari informasi terbaru tentang kasusnya sum kuning sekarang wak. Tapi sayangnya aku nggak menemukan kabar lagi tentang dia. Yang aku sempat baca katanya setelah kasus ini selesai sum kuning memutuskan untuk pindah ke Semarang karena mau kerja di sana. Dan kalau pada saat ini masih hidup kemungkinan usianya sudah memasuki usia 70 tahunan. Tapi di mana dia berada sekarang wallahualam. Nggak ada yang tahu. Aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas marilah kita doakan sama-sama semoga ibu sum kuning dan juga keluarganya sehat selalu. Dan semoga sum kuning sudah bisa berdamai dengan tragedi yang pernah menimpanya dan juga dapat melanjutkan hidup dengan bahagia. Untuk para pelaku mungkin dia nggak dapat sekarang nggak dapat ganjarannya sekarang di dunia tapi akhirat pasti menanti mereka. Tobatlah ya. Oke wak jadi itu aja informasi yang bisa aku sampaikan sama kalian. Kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat atau kurang jelas atau kurang lengkap gitu kalian boleh tambahin dan juga perbaiki aja di kolom komentar di bawah ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk kini ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru dan asal wasional pun untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye.